Intro Annyeonghaseyo Hudis Robin disini Balik lagi nemenin kalian di malam minggu bersama Secret Number Robin deg-degan banget nih Nunggu comeback Secret Number Apalagi setelah liat penampilan mereka Di Asensong Festival kemarin Kayaknya Waktu comeback tinggal menghitung hari nih By the way Masih inget gak guys Apa harapan besar Secret Number ketika mereka baru debut Buat yang udah lupa Disini Robin ingetin lagi Nah Sekarang udah nginget kan Kalau Secret Number pengen banget menang Rocky of the Year Alias Roti Selama 8 menit ke depan Robin bakal bahas apa aja sih penilaian utama untuk penang roti Maka dari itu Stay tune terus Berapa banyak sih acara award yang ada nominasi rotinya Robin sih yakin Hampir semua award pasti ada nominasi rotinya Ini ya Robin sebutin beberapa Ada Mama Melon Music Award Golden Dish Award Gonchart Music Award Asia Artist Award Sorry about the Award Brain of the Year Dan masih banyak award lainnya Kalau kalian mau tau lebih banyak Di Instagram kita At Secret Memberete Udah ada yang lengkapnya loh Untuk malam ini Robin bakal bahas khusus 3 award yaitu Mama Asia Artist Award Dan V-Life Award Yang pertama Mnet Asian Music Award Atau Mama Aku yakin Kalian udah sering denger apa itu Mama Award ini udah diselenggarakan semenjak tahun 1999 Kenapa aku bahas Mama Karena penilaiannya hampir sama dengan award lainnya Yang Robin gak sebutin malam ini Tahun lalu Mama diselenggarakan pada 4 Desember 2019 Sehingga Grup yang akan masuk dalam nominasi nantinya adalah Grup yang merilis lagu sekitar Oktober atau November 2019 Sampai Oktober 2020 Untuk kriteria penilaiannya sendiri yaitu 30% Expert DJ Score 30% Music Sales Digital dan Music Video 20% Basic Sales dan 20% Online Voting Yang jadi pertanyaan Votingnya nanti dimana sih? Jawabannya adalah Kalian bisa voting melalui website resmi Mnet Atau download aplikasi MWF Ingat ya guys Kalian harus registrasi akun kalian Mulai dari sekarang juga Agar nanti bisa digunakan untuk vote Karena akun yang baru registrasi setelah voting berlangsung Maka otomatis akun tersebut tidak bisa digunakan untuk voting Selain itu Digital Sales dan Picycle Sales juga penting Karena di hampir semua award Dua kriteria ini memiliki persentase yang lebih tinggi Ketimbang kriteria lainnya Kalau menurut kalian di rumah Berapa persen kira-kira secret number akan masuk nominasi Dan berapa persen kira-kira peluang secret number untuk menang Nah, next kita bakal bahas Asia Artist Award atau AAA Kalian pasti udah gak asing dengan award ini Karena kita lagi ngecar banget perjuangan secret number disini Tahun lalu, AAA diadakan pada 26 November di Vietnam Sehingga grup yang akan masuk dalam nominasi adalah Grup yang melakukan promosi pada November 2019 sampai Oktober 2020 Untuk kriteria penilaian award ini lumayan tertutup ya guys Karena tidak ada penjabaran secara pasti dari pihak penyelenggara Tapi, untuk tahun ini Telah dikonformasi kalau salah satu kriteria penilaiannya Melalui voting di aplikasi Cendol Untuk kategori popularity Dan aplikasi Starpol untuk kategori utamanya Seperti yang udah dibahas sebelumnya Kalau kita harus mulai set-set dari sekarang Untuk mengumpulkan poin di aplikasi ini Yang terakhir adalah V-Heart Beat Word Kalian udah sering kan diwanti-wanti Untuk selalu mentengin akun official V-Life ni secret number Karena penilaian reward ini 100% dari jumlah play Heart dan komentar yang ada di akun official masing-masing group Dan kesempatan kita untuk menang disini juga terbuka lebar loh guys Karena jumlah pemenangnya gak cuman satu Melainkan ada lima pemenang untuk kategori rooti Jadi, ayo guys kencengin lagi streamingnya di V-Life Karena disini syaratnya gampang banget Kalau dibandingkan dengan award yang lain Kalau kita selalu rajin Aku yakin pasti bakal menangin satu piala rooti dari ajang award ini Gimana? Apa semangatnya udah menggabuk-gabuk? Harus dong Sebagai fans yang baik Kita harus selalu mendukung idola kita dengan cara yang baik juga Apalagi Rutinnya adalah idaman dari member secret number Kalau kalian punya informasi tambahan Atau ada yang keliru dari penjelasan Robin di atas Boleh banget kasih komen kalian di bawah ya Barang sudam Membeli ketupat Nyarinya kelewatan Sampai Sumbawa Sekarang ini adalah saatnya yang tepat Baca surat Dan curhatan kalian semua Hayo Lebih deg-degan mana? Nah, nunggu comeback secret number Atau nunggu giliran curhatan dan surat cintanya dibacain Biar gak tambah deg-degan Langsung aja deh Robin bacain curhatan kalian Curhatan pertama dari Zezky Amanda Pengalaman paling lucu Hmm, aku gak tau Sejujurnya Aku hanya tau pengalaman yang menyenangkan bersama para fans yang lain Kami para fans saling bercanda Dan membahas banyak hal tentang secret number Atau info Curhatan kedua dari Kedo Chodangan Dan ini saya gak pernah jaim Ini yang swag and cute at the same time Polosnya Lea Kuri seksi Dita Yang cantiknya Sudam Ini speak Indo And also When Dita said Member are the only one that I have at Korea Thank you so much That makes me so touching Dan curhatan ketiga dari Suteja Sotika Banyak banget new kpopers seladanya SN Kadang susah untuk atur mereka Biar gak spam komen di alapak grup lain Tapi untungnya Sekarang banyak fans SN yang mulai paham Semangat vote dan juga streaming Oke Next Robin bakal bacain curhat cinta yang udah kalian kirimkan Tapi sebelum itu Robin mau ngundang kalian semua Yang mau ngirim curhatan dan curhat cinta dalam bentuk teks maupun audio Bisa banget kalian kirim melalui form yang udah Robin taruh di bawah Langsung aja Robin baca surat cinta pertama Dari Irvin Putra Hura So my lovely secret number You are the first kpop idol That make me realize how beautiful And amazing kpop world I just wanna say Thank you for becoming a new inspiration And supporting in my life I trust all of you can get anything in your future Keep fighting and support each other Don't too proud of what you have now But always do the best thing Because there's a lot of things that you have to reach Me and another Gimana malam minggu kali ini Pastinya ada ilmu baru kan yang kalian dapetin Di tiap minggunya kita pasti selalu ngasih info-info penting seputar secret number Buat kalian yang masih kasus informasi Mulai dari profile, makanan kesukaan, warna kesukaan dari para member Bisa banget tuh kalian kepoin di konten Kalo mau belajar istilah-istilah korea sambil ketawa TV Ngereaksi secret number Langsung aja muncul ke konten This season Lengkap banget kan Semuanya Serba ada di channel secret member Hehehe Makanya Buat yang belum subscribe Buruan subscribe Jangan lupa juga untuk like dan komen Follow juga instagram kita di At secretmember.yate Tugas Robin udah tuntas nih Saatnya untuk pamitan deh Kita ketemu lagi minggu depan ya Hudis Robin disini Sampai jumpa lagi di malam minggu berikutnya Annyeong